Teng Kam Fibi Tank Kam Fibi merupakan kendaraan militer utama yang biasanya digunakan oleh TNI untuk menjaga Indonesia atau berperang. Tidak hanya luar negeri saja yang memproduksi tank kam Fibi, ternyata Indonesia juga pernah membuatnya dengan nama BTR-58. Tentu kekuatan dan kehebatan tank kam Fibi BTR-58 buatan Indonesia tersebut tidak kalah dengan buatan luar negeri. Dilansir dari kanal YouTube Kepo Militer. Indonesia pada tanggal 9 November 2021, berikut adalah kekuatan dan kehebatan tank kam Fibi BTR-58. Tank BTR-58 dibuat oleh PT Wira Jaya Dibahari pada tahun 2011 dan merupakan singkatan dari nama pembuatnya, yaitu Bintoro. Sedangkan, angka 58 yang ada dalam tank tersebut merupakan tahun kelahiran beliau, yaitu 1958. Badan dari tank kam Fibi tersebut menggunakan bahan diesel yang dibeli langsung dari Jerman, yaitu D.U.T.C.D. 2015-V08. Selain itu, tank tersebut kecepatan yang dimiliki ketika berada di darat, yaitu sekitar 30 km per jam dan di laut, yakni 14 km per jam tank BTR-58 dapat menampung setidaknya 16 orang prajurit di dalamnya dan sudah dilengkapi dengan pendingin. Baja yang melapisinya dapat menahan serangan dari senjata musuh yang memiliki kaliber sekitar 7,62 mm. BTR-58 siap untuk memperkuat pertahanan korps TNI al-Dalam, menjalankan setiap tugas dan menjaga keamanan negara Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton